Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Nugroho Nur Cahyono kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger teman-teman semua setelah kemarin kita belajar bagaimana cara merakit komputer kemudian melakukan settingan BIOS pada komputer selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi ataupun melakukan instalasi ulang sistem operasi di komputer ataupun di laptop pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh belajar bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan instalasi di Windows 10 yang pertama adalah kita harus menyiapkan flash disk bootable ya flash disk bootable yang isinya master Windows 10 untuk membuat flash disk bootable Windows 10 teman-teman bisa melihat video di sebelumnya ya ataupun di lihat di rekomendasi di atas ini setelah flash disk bootable Windows 10 sudah kita siapkan selanjutnya masukkan ataupun colokkan flash disk di panel USB bisa di depan ataupun di belakang jika sudah kemudian tekan tombol power pada komputer kemudian kita melakukan settingan BIOS seperti biasa tekan tombol delete tekan-tekan ataupun tekan F1 ataupun F2 sampai muncul tampilan seperti ini setelah muncul tampilan BIOS seperti ini kita cek kembali apakah priority bootingnya kita sudah ke flash disk atau belum yaitu di pilihan menu advanced setup kemudian disini ada boot device yang pertama kita pilih removable ataupun flash disk kemudian yang kedua pilih ke hard disk kemudian yang ketiga bisa di disable saja tidak apa-apa nah jika sudah langkah selanjutnya kita cek kita cek apakah port USB kita itu sudah berjalan atau sudah diaktifkan atau belum dengan cara bisa dilihat di integrate peripheral itu ya nah pastikan USB function disini enable ya kemudian legacy USB support pastikan juga enable nah jika sudah untuk menyimpan tekan saja F10 pada keyboard tekan enter untuk OK kemudian tunggu beberapa saat komputer melakukan reboot gitu ya nah kalau settingan kita sudah benar dan flash disk sudah benar-benar bootable dia akan masuk seperti ini jadi flash disk sudah benar-benar bootable harus lalu ataupun harus disiapkan terlebih dahulu kemudian setting BIOS priority ke flash disk sudah benar-benar bootable kemudian simpan jika berhasil akan masuk tampilan seperti ini kemudian ikuti langkah-langkah sebagai berikut terima kasih sudah benar-benar bootable terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati